Intro Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Tuguda, channel GSL guys Sekarang gue akan ngeriak lagi nih dari NCT 127 yang baru rilis kemarin guys Kemarin gue lagi rekaman guys, jadi gue gak sempet ngeriak guys ya Jadi, oke ini NCT X, kayaknya ini featuring atau gak, apa ini guys ya, featuring kayaknya Kart Rider, Kart Rider itu sebuah game setau gue guys Dan iya bener, ini ada di PS4, Xbox One, sama PC yang di Steam ya guys ya Oke guys, ini gue, setau gue Kart Rider itu game-game yang kayak Mario Kart gitu guys ya Dan nuansa-nuansa lagunya kayaknya itu lebih tropical, anak-anak banget guys ya Sedangkan dari NCT gue gak tau nih ada perubahan seperti apa Tapi yang pasti sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok Oke guys, ini udah gue buka nih guys, jadi channel resminya Kart Rider guys ya Di NCT gue gak nemu, temen-temen juga ngasih linknya kesini guys Jadi kita langsung riak aja guys, sebelum kita mulai, eh kita mulai lagi Langsung aja guys ya Kart Rider, NCT 127, freeze Ceplok Ini baru denger aja mood-nya udah dark guys ya Oke, dan NCT 127 tuh pasti mainnya di nuansa minor guys, buat awal-awal, dia mulai kebaca sih guys Oke Itu Taeyong Dimulai mah Hei-chan guys ya Oh nice Itu suara doyong guys ya, bilang apa Taeyong, gue kadang-kadang suka masuk ketukernya guys Aduh, ini gue gak tau nih suara siapa guys, ini soalnya ada suara-suara bunglon disini guys, di NCT 127 tuh kayak Johnny, kayak Yuta itu gue masih rada-rada ini guys Oh nice Itu Johnny bukan sih Kerja sama antara vokal sama bassline gue suka banget ya Itu gue suka banget guys Gue ngeliat video clipnya guys ya Setau gue ini game-game yang lucu-lucuan gitu guys ya Tapi sama nuansa begini, jadi nuansanya dark gitu, jadi kayak lebih dewasa gitu guys Wow, glide bass lagi guys, oke guys, SM sekali itu Wow, nice Asik Gila ini, kalo kalian perhatiin guys ya, ini banyak nuansa frekuensi high guys ya, itu yang bener-bener menguasai lagu guys Tapi, gue kesannya tuh gak nabrak guys, itu kadang-kadang gue suka mikir sih guys, untuk produksi gue masih kadang-kadang takut-takut guys Untuk ngasih instrumen yang nuansa beatnya tuh lebih ke 1.16 Jadi gue agak takut sebenernya guys Tapi ini mematakan semuanya guys, kadang-kadang guys Oh, ada delay disitu ya Delay-nya pingpong kiri-kanan guys Pingpong tuh, tau kan guys, maksudnya Kalian jatuhin kayak objek gitu kan, karena lama-lama Dia makin pelan guys ya, nah ini juga nih Cuman pelan, tapi dia auto-pan guys Jadi, teng-teng-teng-teng Nice Wow, itu ini dia guys, NC-C7-7 guys Harmonia guys Itu untuk cif suara kayak gitu guys, itu susah loh guys, maksudnya susah Imajinasinya, terus kita pake pluginsnya tuh apa gitu loh guys Wow dimensinya Ini soundstage-nya bagus banget guys Ini kalo kalian denger di speaker yang proper guys, ini soundstage-nya tuh lebar banget Dengernya tuh enak banget guys, enjoyable banget Oh Bagusnya kalo kalian denger tuh vokal bener-bener di tengah, terus instrumen kayak bassnya juga dibikin stereo Jadi kalian denger dari kiri-kanan speaker tuh yang bener-bener ada gimana ya, ada kayak dap-dap-dap-dap-dap-dap-dap-dap gitu, sedangkan vokal tuh lebih di tengahnya tuh enak banget Nah di bagian sini kan guys, ini ada NCT banget 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 nih guys, di tengah nuansa minor tuh ada notasi nge-bius Kayak gitu-gitu guys Soalnya gue denger tuh di lagu kayak sticker, di lagunya apa, favorit guys ya, itu ada yang kayak gitu guys ini kayaknya kalau gue ini kayak Lee Suman kayaknya udah netapin genre sebuah band Idol tuh kayaknya lu kayak begini ya apa namanya kayak semacam apa nih gimmicknya lu kayak begini lu kayak begini tuh kayak begini jadi udah kayak kesan itu apa bukan enggak sama semua guys jadi kayak mereka beda-beda guys jadi kalaupun ada orang yang kerjasama dengan pihak-pihak band Idol kayak NCT EXO mungkin atau kayak SPA dan segala macem tuh mereka ada ada kayak kalau misalkan di ini tuh apa di design tuh ada kayak produk color gitu loh guys kayak macam-macam gitu ini monster cyberpunk gitu guys soundnya bagus udah kasih efek itu lagi mobil animasi juga bagus guys gue nggak tahu nih game-nya udah keluar belum sih gue nggak tahu juga Oh udah nih guys 2021 card rider baru guys drive Oh nice lagi promo ini kali ya game oh nice itu satu rate banget vokalnya SM banget kayak sih maksudnya bener-bener langsung patah gitu dan ini ada yang lucu nih guys ini pakai red symbol ya ternyeng cuman red symbol dikombain sama white noise disini ada yang bagus banget ya enggak pedas gitu guys dan kalau gua perhatiin nc127 itu ada low mid yang yang rada-rada bikin nih lagu terkesan tembem guys jadi kayak Buffy gitu guys semua lagu nc13 jadi nggak gepeng ada kan itu low mid untuk menentukan soal tebelnya apa enggak guys tapi kalau kelebihan itu bisa madi bisa apa ya rada-rada enak denger retro tembem nih tapi mereka suka pas banget jadi musiknya tuh kalau kalian denger tuh sedikit anjir bahasa gue tembem sih guys dan ini gue temuin di semua lagu ncd guys oh delaynya ini doyong dan tail ya guys by the way guys part rnb di mamam ya wuf tuh valsetnya guys nice banget asik sih oh enggak ini kebutuhan lagu guys suara-suara mobil tadi jadi kayak jatuhnya voli guys ya voli apa sound effect sama ini kalian kalau perhatiin dari masa apa masing-masing ad lips nih guys ya itu ncd itu beruntung banget punya tayong guys itu khas banget suaranya dan penempatan-penempatan-penempatannya itu menjadi sebuah gimmick menurut gue guys dan itu manis banget mark amat teh ama tayong wawah keren sih abisnya juga sopan nct nice banget guys eh oh ada behind the scene nih guys ya making film apa kayak semacam angkat guys ini kayaknya angkat juga guys ya dan nuancenya dibikin biru wah ini seru sih guys ini kalau ada angkatnya seru sih guys itu ada beberapa komponen yang gue pengen ngulik juga sih guys dari teknik pengambilan pengambilan vokal layering-layeringnya gue pengen tahu juga guys nih ncd17 nggak pernah nggak bikin gue nggak kagum guys yang pasti nih semua aspek pengambilan vokal ad lips tadi high note high note yang kayaknya gue denger itu antara doyong atau ngatil guys ayamah hei chan lah itu siapa lagi sih guys ncd17 kan biasanya jagoannya mereka untuk yang pitch-pitch gitu aja hyung ya kayak gitu-gitu loh guys ya pasti lagunya nih chill banget dynamicnya nggak terlalu banyak berubah guys ya berubahnya hanya di bridge menurut gue perubahannya disitu dan itu R&B banget itu udah stylenya SM sih guys udah nggak bisa diotak-atik guys udah pasti patik kesitu guys oke sekian dulu dari gue thank you for watching jangan lupa untuk like share dan komen next video jangan lupa untuk pencet tombol subrek Chris sign out bye bye